kok gak ada suaranya Del? gak ada suara gak ada suara nah nah kok bisa denger suara aku gak? ya bisa bentaran kenapa malem amat nih SR nya kasih tau Del ya gak ada kenapa-napa? karena ya sebenernya aku doang yang SR guys bocah ini aja mau SR eh gak ya awalnya aku lagi cerita guys terus ditinggal SR gak lagi dia cerita lango banget guys akhirnya kayak yaudah ya aku cerita gak lama tapi tadi kan lagi fitting baju tapi iklan namanya tuh banyak gak aku lagi fitting baju enggak kebanyakan iklan kamu tuh kebanyakan iklan kalau mau cerita ada banget yang komen macem-macem bener gak? report aja udah iya report komen macem-macem nice lagi ini harus klarifikasi kalau kita tuh cuma temenan tau eh tapi bener kan? beneran eh kok ketawa sih? abet ya eh deh yuk bantu kamu juga ngomong kamu ngomong dulu kamu ngapain memperjelas hal yang udah jelas gitu loh iya maksudnya emang udah jelas tapi kan orang kan gak jelas Del iya ya ngapain klarifikasi ya orang memang memperjelas hal yang sudah jelas gitu loh iya sih eh btw ini aku ada di tempat kejadian tau gak tempat kejadian apa? apaan? ya kamu gak liat ini ya tiktok aku ya yang apa? gak liat tiktok aku ya yang yang cepat setem itu loh ketindihan iya deh di tempat kejadian iya enggak emang kamu kan eh kalau asial nih ya guys emang tuh kebiasaan kalau tidur tuh suka gini nih kayak suka kesan kalau tidur sepikir-pikir orang yang kebangun terus kayak dulu aku ketindihan terus terus ngapain eh enggak orang tuh kalau ketindihan tuh butuh disupport gak sih guys kayak baca doa gitu ya udah udah emang kamu kalau tidur doa? doa? coba doanya gimana doa di agama kamu? gak buka di umbar-umbar kalau lagi berdoa eh enggak lah doa kamu gimana? coba doa ya doa lah doa doa islam doa islam guys sumpah asial tuh suka gitu tau kayak mentang-mentang anda ini syariah banget anaknya eh masa aduh gak tau artinya kunfaya kun guys asial tuh ya asial tuh suka ini ini tau gak suka apaan? kapan? doa islam bener dong bener dong doanya gimana? ya Allah doa tidur ini pajaran anak ya doa tidur emang gimana? coba 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 sebutin sebutin ya enggak aku malu bohong kamu aja kamu tuh pernah ini denger ya coba coba yaudah coba aku mau denger lagi ya enggak mau enggak mau disini enggak apa tau guys yaudah ini aku bantu bismillahirrahmanirrahim bismikallah jangan gitu nanti orang-orang asial asial ketemu gue tonjok asial yaudah gimana bismikallah ma ih parah banget asial enggak apa lagi tuh di syurum enggak semuanya islam enggak semua orang islam asial enggak boleh gitu yuk asial eh mereka juga yang enggak islam kan denger doa tidur enggak langsung masuk islam ya siapa tau tiba-tiba diikutin sama dia ya enggak lah enggak ada yang tau pikiran orang tuh enggak ada yang tau itu pikiran kamu sendiri enggak sih lah pikiran kamu ngikutin orang-orang yang nyira kita pacaran siapa yang guduh jangan digituin kan tadi udah klasifikasi di awal makanya emang banyak yang ngira gitu makanya toleransi kayak nyambung deh enggak eh BCW guys aku menemukan harta karun mau lihat harta karun eh belum aku mau spillnya ini udah aku masukin packaging guys ternyata selama ini yang menyimpan barang ini aku ternyata enggak ya kamu datar lupin si pencuri enggak enggak banget tau enggak itu nyelip di kolong kasur bahkan kasur aku aja enggak ada kolongnya bisa nyelip Del boong pasti diambil guys kalau kalau diambil aku jual lagi enggak sih kuat eh gimana kemarin tur asik basa-biasa enggak kan setiem ya eh guys ini kemarin kita sempat berantem tau pas tur terus pas latihan rapsodi aku enggak pengen megang tangan Ade enggak lagi enggak jelas guys bahan ribut mulu enggak 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 jadi gini Ade tuh orangnya careless aku orangnya terlalu perasa kan terus kita sempat cek cok gitu kayak aku sama Karin kan juga suka cek cok tapi bedanya ini kita setiem pas terus pas rapsodi pas utawari kita pas bagian nyanyi kita ada bagian pegangan tangan kan aku enggak pegang tangan dia terus aku juga enggak mau natap mata dia kayak kau buat aku sempurna saat kau berkata iya aku iya waktu latihan tau gak muka dia gimana itu kan opah di depan kita ya lagi ngajarin muka dia parah banget sumpah aku tuh kalau bete sama orang tuh emang yang kelihatin banget gitu loh guys arti gak sih guys tau gak sih kade-kade pas dia bete terus dia bete kan aku gak mau ngeliat dia abisnya tau gak dia ngeliatin aku kayak dia kayak mau tatapan pembunuh tau gak sih kayak yang kayak sama kan kayak males yang ngeliat dia terus pas pas dia apa kayak nanya blog yang gitu kan udah-udah disini bener kan lu disitu tau udah terus kayak iya-iya si paling eh tapi aku sama Karin juga pernah tau pas kita lagi selek kan ada yang utawari di lagu RKJ kayak pegangan tangan gitu aku gak pegangan sama dia tapi kayak tangannya aku cuma megang ujung tangan dia gitu loh aku dibuat berdiri terus aku gak mau megang tangan dia maaf loh emang gitu loh kalau bete tapi kan itu pas GR bukan pas show iya si ini si paling anti guys si paling anti kalau yang ngamuk itu si paling anti terus pas kalian liat aku suruh main dia cuek itu emang masih agak panas ya Del enggak sih sebenernya iya sih udah biasa aja sih tapi karena capek ya iya gara-gara capek karena itu capek banget kan kita tuh itu Semarang ya di Semarang atau di Bandung sih itu kita iya itu udah di Bandung itu udah di Bandung udah di Bandung abis dari Semarang kan yang pada kurang tidur itu sebenernya itu kan capek gara-gara kita kan gak ikut makan Cel jadi kita kan udah bilang capek kan oh iya semide banget bukannya kita udah dicari-cariin tuh ada Robby katanya ada Robby tapi Robby tapi Robby nih aku udah Rais kalau ketemu Robby yang ditonjokin ya gede gede gara-gara ada anak ribut sih anak siapa tau gak sih saya ngapain apa pas pas Bandung batal apa ya gak ketemu Kak Anin gue Kak Anin aja gak ada oh Robby ini Robby fanbase aku weh Kak Robby si kok ya bang aku oh bang kamu admin fanbase aku gak tau sih eh tau gak sih yang terakhir kali aku ke rumah kamu itu aku sempet papasan juga sama Robby terus Robby ngatain aku lagi jadi tuh kamu tanya dia deh kan kamu main biliard kan di atas yang di tangga bukan yang di tangga terus dia tuh lagi jalan nunduk aku papas-papasan sama dia terus dia begini wah ngapain lu terus aku kayak kalau ke oh gitu kan terus dia kenapa sih dia gak tau lah udah lah semua member sekarang udah tau Robby abang aku freak tau gak sih aku udah tau dari dulu sih capek banget aku sama dia udah lah aku udah gak bisa berbuat apa lagi untuk menolong dia udah gak bisa udah gak bisa ya Allah eh kok di aku gak ada penontonnya ya ya kamu ada gak di podium ada orang-orang gak ada aku gak ada sih ya noob mbaknya noob eh tadi pada nanya itu yang di story tiktok aku kenapa aku akhir gak jelas guys demi apapun Adele majuin kasur sampe apa sih enggak 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 aku duluan yang ngomong aku duluan itu sempit guys kan kasur hotel itu kan mepet sama tembok kan terus dia tiba-tiba minggirin kasur hotel yang bikin tambah sempit dan dia tuh ngira itu udah gak sempit sedangkan itu tuh mempersempit tempat enggak enggak guys bukan itu maksud aku jadi kan kita tuh emang kayak agak mepet ke kasur kan terus kasurnya tuh aku nih jadi ini kita ini kasurnya kan jadi kasurnya tuh aku giniin biar kita kayak ada space gitu kan terus tiba-tiba dia ngomel Adele kok kasur diginiin sih saya kayak lo kepiar ini deh deh jangan play victim Adele itu tuh memperluas jangkauan kamu itu tuh memperluas tempat kamu tapi di aku eh kamu tuh mempermasalahkannya bukan itu ya di video tapi kamu bilang kok kamu mundur banget sih bukan eh aku bilang kamu mundur banget terus aku nunjuk kasur ini kenapa kasurnya dikiniin enggak guys enggak guys guys kalian lebih pilih punya temen yang suka marah-marah atau punya temen yang suka nyuruh-nyuruh jawab aku baca nih kalau bisa aku buka voting enggak legend asal guys kalian lebih milih temenan sama orang yang diem aja yang kayak bosenin atau enggak seru atau sama orang yang kalau nyerocos tuh enggak bisa berhenti guys eh aku sih mending temen-temen nyerocos enggak bisa berhenti lah ada tuh enggak asyik banget sambil packing aku kayak nanyain dia dong kayak kamu bawa baju berapa maksudnya kan yaudahlah ya emang gitu terus dia yang kayak gini yang kayak gak jelas gitu kenapa sih apa sih tuh pada jawab jangan play victim jangan play victim cel tuh nyerocos nyerocos tuh pada jawab jangan play victim jangan play victim pada suka yang nyerocos sama suka marah-marah iks banget jangan play victim eh kamu baca juga dong komen yang di showroom kamu pasti jawabnya nyerocos sama marah-marah juga kan enggak bohong banget enggak enggak ada yang komen marah-marah enggak ada orang bilang sukanya yang diem-diem aja diem sama suka nyuruh-nyuruh ya iyalah si koca kapan sih emang aku kapan aku cuma nyuruh-nyuruh kamu disitu doang ya itu yang kelihatan di showroom ya lah enggak aku kamu nyuruh aku pasti jatuh aku minta tolong Shel aku minta tolong Shel cuma kalau di showroom itu emang aku kan cuma bercanda doang terus kamu melakukan hal itu dengan hal yang paling memberatkan di dunia ya Shel eh kamu kamu minta aku kupasin jeruk karena kamu enggak mau makan ya ya terus kan emang kan ada pilihan ya buat tidak dan iya nanti aku ini tapi eh tapi sebagai temannya yang baik khawatir dong temannya belum makan terus kayak guys sumpah Adele tuh kan awalnya dia enggak mau makan steak kan sedangkan member lain lagi pada makan steak terus dia enggak mau makan sedangkan di kamarnya udah disediain ayam geprek anggur jeruk terus ada pisang terus aku udah ngupasin jeruk kata dia jeruknya asem jubelin banget gak sih ya enggak lah kamu juga makan kan jeruknya terus kamu buang aku enggak kita dibuang aku bilang jeruk apa-apa nanti aja nanti aku makan kok diboong banget bohong banget lah 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 mbaknya jangan pelang victim deh saya suruh tonjok mbaknya nih gak apa-apa kan kata kamu gak apa-apa kan kalau dibuang iya tapi kan kamu sendiri yang buang aku bilang gak apa-apa kalau emang ini sayang aku ini aja aku taruh taruh sini aja nanti juga aku makan bohong banget oh tak enggak ya guys enggak kita ribut deh di efek deh ayo deh iya ayo kita ribut lagi deh pas ada pengumuman Bandung itu dia nangis paling kejar guys enggak ini ya kan aku kan aku kan ini ya papa aku kan disana ya guys di venue-nya terus kayak aku kan dapet infonya duluan kan terus aku lagi sama Flora sama C.L terus kayak ya Flo gak bisa kita terus kayak akhirnya terus aku aku denger kan dari koridor kayak gini siapa guys siapa lagi kalau bukan ini nih eh emang aku gak bisa terus terus aku kan udah kan aku keluar tuh ke koridor kayak ayolah kita ngomong ke Flora Flo kita bantuin lah mereka gak gak enak bantuin lah emang bener aku sama Flora tuh nangisnya sendiri-sendiri ya eh enggak tapi aku pas kita lagi ngumpul di kamar itu aku ngeliat Flora nangis meneteskan air mata kok asik pastilah siapa yang gak sedih ya kan aku nangis banget iya sampe matanya gimana jahat banget iya makanya enggak asik kocak banget ini kocak banget asik asik itu kan lain-lain pada dipeluk terus dia dia menangiskan terus dia ngomong gini kayak lagi orang-orang lagi perempuan ngeliat mereka terus dia ngomong gini kayak si butuh pelukan terus aku kan gak mau meluk dia ya guys aku gak mau meluk dia eh karena eh iya demi Allah guys sumpah ada gak butuh aku sampe dia mau andar-mandir kan sampai sebelum tidur aku nanya ke Adil Adil kok lu gak meluk gue sih tadi Adil katanya mau menguatkan enggak tapi aku tuh menguatkan semua member kecuali asil iya jujur iya asil gak kamu dengerin lo aku kan duduk ya aku lagi giniin Kak Christy apa siapa gitu kamu jalan di depan aku terus dia balik lagi eh enggak ya eh gue gak secapek itu ya Adil enggak ya Adil aku masih ada Kak Indah kok masih ada Ci Jessie tapi tau gak kenapa alasan satu-satunya Jessie gak meluk aku karena dia nangisnya juga lebih kejar gak sih iya 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 bener-bener Ci Jessie nangisnya kejar terus aku kan udah kan yang lain dulu main agak tenang terus aku ketangga kan guys aku nangis itu kan biasalah drama-drama queen kayak saya itu kan butuh waktunya sendiri-sendiri gitu kan majis terus tiba-tiba muncul terus tiba-tiba muncul udah satu tuh asyel terus enggak flota dulu flora dulu ya flora dulu ya flora terus kayak berbincang udah tuh berdua wih flodel flodel jadi jadi stres gue gara-gara tuh gue stres terus asyel dateng terus Cishani terus Cishani menguatkan terus kayak ngomong kayak Cishani semangat juga ya makasih pak Cishani keren banget gak sih Del eh ceritain dong yang kita malem-malem eh jangan jangan takut ya aku kalau mau ngibrit sekarang juga enggak jangan deh jangan deh jangan ini yang di Jogja apa yang jangan jangan Del Del sumpah jangan Del Del aku masih dalam keadaan horror loh di kamar ini jangan diceritain kita lagi selek guys kita lagi selek lagi enggak ini bagian lucunya kita lagi selek kan terus kayak udah tuh aku mau tidur aku mau tidur kan kayak bodo amat dia mau ngapain serah kan udah tuh kita lagi selek terus udah tuh aku tidur kan bener-bener kayak sedetik lagi tuh aku udah tidur tiba-tiba dia gini gitu ih males banget eh eh sumpah eh jangan diceritain tau karena itu serem apaan enggak ada apa-apaan juga itu serem tau gak sih guys kan setelah ada mau tidur itu aku puter alba korof kan terus dia kayak kepanasan gitu gelagatnya dia puter alba korof dia tiba-tiba langsung kayak kebangun kayak langsung kayak tuh kan guys emang suka melebih-lebihkan anak ini tuh suka melebih-lebihkan dan banyak ikan kalau mau cerita tapi bener ya kamu nyadar gak aku puter alba korof nyadar so kayak bukan malah lagi tidur aku langsung kebangun dengan alba korof ya enggak aku kaget karena kamu gerak terus enggak ya terus ini kan kayak tiba-tiba dia lompat ke kasur aku Del Del kok takut banget Del Del jangan tidur dulu kayak Del Del jangan tidur dulu so kayak lah Syo udah kenapa sih punya kasur juga tapi kasur di Jogja muat buat tiga orang gak sih iya makanya kayak aku seneng kan gede gitu kasurnya tiba-tiba anak ini muncul enggak usah ya enggak usah kamu juga seneng kan lah apaan seneng apaan kita ribut ini dah enggak 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 sel aku udah udah ngantuk banget ngantuk itu ngantuk ngantuk banget gitu loh emang iya Del iya eh besok eh kamu udah ini dah udah nyiapin enggak tahu udah 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 bawa ini enggak bawa lah jangan males mbaknya jangan males pinjem dong enggak 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 bakalan sumpah enggak eh tas aku udah enggak muat lagi yaudah pake baratek biar muat aduh kamu ngasih aku baratek yang ini yang kamu inget enggak pernah ngasih aku baratek itu 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 udah di kamu belum sih udah kan kan ke barateknya sama kamu iya makanya baratek terus Adel pelit banget masa aku tuh sama Jessie kan suka tuker-tukeran baju kan kayak sepatu terus aku pinjem baju dia pas di Bali juga gitu Adel aku mau pinjem kaosnya doang dia enggak mau pinjemnya guys demi Allah eh kamu pake baju tidur aja pake baju tidur aku ya jangan bilang aku pelit tapi aku pelit tapi pas latihan tau gak sih aku pas latihan sampe pake ini kayak hoodie hoodie panjang gitu karena dia gak mau minjemin baju barateknya yaudah dipake semua udah bau keringet udah bau apek kamu mau pake gak apa-apa lah ya enggak kamu baju yang gak pinjemin juga udah bau keringet bau apek ya seenggaknya itu kan apeknya bau-bau tidur gitu loh bukan bau keringet keringet latihan atau apa mikir dong tonjok nih katanya asal mancing keributan ya dia gak tau aja emang guys yang selalu mancing keributan adalah dia guys Adel kenapa mukanya dia kena penyakit air guys amit amit asyel ngomongnya tuh dijaga omel eh tapi tapi eh gak boleh diceritain Adel yang itu ya Adel gak boleh gak boleh kalau mau muji aku atau Adel itu harus pake Masya Allah guys Asya Allah Subhanallah gak bisa yuk bisa yuk baca komen juga yuk titik masalahnya tuh di diacel guys Masya Allah dia berde t-shirt pengen deh bisa di order kakak di Tokopedia Bukannya kamu punya dua desain ya eh boleh aku kasih tau gak sih udah tadi aku udah kasih liat awalnya kayak cewek lagi kayak dress kayak dress kayak dress kayak payung mana payung gak ada payung dia bukan lagi kehujanan tuh kan guys kalian udah liat kan tadi gimana gimana desainnya mana ada payung eh tapi kan kamu kamu desain itu terus aku lagi nginep kan enggak ini parah banget deh emang iya? iya woy emang iya iya? iya lupa aku berarti bener iya terus kenapa jadinya itu? oh disitu lagi stress ya pas itu ya? iya lagi stress mbak mbaknya gak liat saya gimana muka saya gimana spil gak sih? jangan dong mau di spil gak ini? iya kan stress siapa yang membuat Adele mengeluarkan ide itu? ide apa? anda mengasih saya ide apa? anda mengasih saya ide stress emang aku? emang aku bilang aku? enggak guys tapi asyil tuh salah satu orang yang mengasih saya ide stress saya tuh dia oh faktor deh faktor iya bener besok pagi loh aku oh iya guys ini harus banget di spil sih aku tuh hari ini sebenernya mau jalan sama dia kan terus penyebelin banget nih orang aku awalnya tuh mau ada doa aku kan antara jalan sama dia atau jalan sama Cijeki tapi di tempat yang aku ingin kunjungin ini deketnya ke rumah Adele bukannya aku mainnya sama Adele mulu ya tapi emang tempat yang ingin aku kunjungi ini deket sama rumah Adele terus dia sumpah banyak ceng kuningnya banyak banyak so iye banyak iklan dah pokoknya anaknya lebih banyak iklan mbak mbak tuh bisa gak kalau ngajak saya jalan tadi aja saya baru mandi tuh jam 10 malam kak ih eh Adele kemarin gak mandi sumpah di ini di Semarang atau di Bandung gitu lupa aku yang di sumpah pas pilih day pas pilih day di Bandung dia gak mandi guys terus dia bingin kok gak mandi dah iya udah semalem lah eh ngaca dong anda juga gak mandi eh tapi aku setelahnya pas pulang aku mandi loh yaudah sih yang penting trending iya ilah ya kan trendingnya di Jogja kan gak mandinya di Padang ya itu kan itu kan biar gak menghapus keberuntungan ih gak dengerin dulu Shell orang tau gak kita mandi itu kan menghabiskan air air itu adalah sebenarnya banyak fungsi kalau kita menghabiskan air dengan cuma cara dengan percuma-cuma itu gak baik kamu liat ini ya di Hotel Bandung ada tulisan safe hour water ya iya benar bayangin di Hotel Bandung ada tulisan safe hour water makanya kamu tuh gak mengikuti peraturan di hotel itu makanya kamu digangguin aneh banget sumpah takut banget saya gak mandi tapi aku udah mandi tapi ini ya di Bandung seru ya seru seru banget mantep mantep banget sumpah di Bandung tapi malemnya gak seru sih oh gitu tuh Del iya begitu sih karena mau pulang gak sih biasa aja masa gak sedih mau pulang enggak aku kan bisa ke Bandung kapan aja iya sama kok aku bisa ke Bandung kapan aja ngikut kamu maksudnya enggak mbak si anda si buang di tol eh akhirnya kita ke Bandung baru tau Del sebelum dari sini emang iya ya lupa deh aku harus banget tadi lagi cerita apa sih lagi seru banget tadi ada ada satu ide mau nge-toasting Adele tapi tiba-tiba lupa di kepala ya Allah tuh guys kan emang yang selalu mencari kesalahan aku tuh emang ini nih tuh katanya ke Bandung yang sambil perform kan gak bisa kapan aja iya kita tau ya Del iya kita tau kak kita minta maaf ya kita minta maaf dengan segala hati deh kita minta maaf dengan segala hati Adele coba kamu kamu presentasiin banner kamu Adele apa sih apa sih banner aku Adele aku yang repot siapa yang ngasih ide saya tanya iya aku aku juga siapa sih yang ngasih ide nih aku tuh aku tuh sumpah aku tuh baca itu lucu banget tapi kalo ada yang berlebihan beh maju aja majuin aja udah majuin iya karena aku tau itu tuh emang lucu dan aku nanggepinnya bukan yang kayak serius atau ke offense gitu sih tapi kalo udah ada yang berlebihan baru aku baru marah tapi selama ini gak ada yang berlebihan sih yang bener yang bener iya hebat kalau gak penting jangan ada yang berlebihan aja sih bener asya mau susu 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 berikan iya eh betulnya aku bisa minum susu kau mana ya bekasnya itu udah dibuang dah tuh ada acel ultra 18 kita bagi-bagi susu oke guys aku kasih ke beri ya jangan guys jangan dikasih guys eh tapi aku gak pernah liat kamu minum susu tau deh pernah tau aku minum susu yang putih gak pernah yang ini yang naga naga beruang kan aku pernah bilang aku suka itu iya sekali doang itu pun yang pas kamu bawain ke rumah aku itu kan oh emang iya ya yang kamu habis dari ini yang pas kamu habis lebaran itu emang kenapa sih kamu bisa dapet banner itu kenapa sih trauma ya aku tuh aku tuh nanya ini harus banget diceritain intinya tuh penasaran aku nanya serial itu susunya diminum atau dimakan kamu udah diminum atau dimakan atau dimakan makan ah sama sama bodohnya deh loh apaan sih jelas-jelas kamu mau makan serial ya pokoknya gitu lah terus ada ada momen momen aku baca komen dan aku tuh gak nyadar ini aku beneran ya sumpah aku tuh gak nyadar aku baca komen itu terus jadi jadi lucu terus yaudah sih gitu aku biasa aja maksudnya aku gak marah sama jokes itu gitu loh aku ngeliatnya lucu-lucu aja asal gak ada yang berlebihan tapi uduh-lucu lawak santai aja aku gak tau gitu tapi di bannernya member-member pada pake bahasa Sunda eh bahasa Bandung ya bahasa Sunda iya aku enggak tapi kamu bisa bahasa Sunda gak bisa gak bisa makasih kau pikir emang kau bisa bahasa Sunda enggak suruh bang katanya otang Sunda katanya otang Sunda ini halus-halus lembut maksudnya lembut maksudnya sifatnya ya capek kok guys semaksin eh ini karena di showroom aja sih Adil jangan jangan menggiring opinion tidak-tidak ya enggak maksudnya kalau di showroom lebih ini lebih kalem maksudnya sebenarnya tuh suara aku lembut banget guys subhanallah masya Allah kayak emang ya menurutnya kayak cewek banget tuh suara aku tuh mata panda gelut eh kamu tahu gak sih Del apaan aku tuh belakangan ini ya apa jadi tidur lebih cepat tau weee mantap kamu gimana kamu juga gak emm sebelum tour sih aku jam 4 mulut tidurnya oh ya oh bahkan waktu ke bandaraya aku kok tidur oh iya kamu gak tidur lepas itu ya eh kenceng banget lagi emang kenceng banget kenceng banget ini udah cerita unik juga ya guys jadi kita kan ke bandar itu on time itu jam berapa jam 7 ya jam 7 ya yang kalau langsung jam 7 kalau ngumpul dulu jam 6 ya langsung kan jam 7 kan aku kan langsung ya tau gak aku tuh nyampe bandar itu jam berapa jam 5 guys jam 5 bayangin dengan kepanikan orang tua saya kepada ibu tante mama ya kenapa anda begitu buru-buru ketika anda mau ke bandara selain kita kan jam 9 bahkan iya dia mamaku bilang nanti macet loh hari kerja loh banyak yang mau ke bandara loh macet loh macet banget loh ini astaga tau gak aku nunggu susah dari gelap dari gelap sampai terang aku jam 5 baru otw dari rumah iya kan makanya aku gak ngerti banget ya sama pemikiran ibu-ibu jakarta ini ngantuk deh kita tidur di syuruh macet gak sih mbaknya mendingan tidur mbak belum ngantuk sih emak emang gitu deh semua emas seperti itu del makanya namanya jom deh acal kan lebih deket ke bandara iya guys dia tinggal kepleset nyampe loh kok tau kok tau lah kan aku pernah ke rumah kamu enggak yang komen eh waduh si kocak tau gak sih nada itu nada nada yang aku pake pas aku pake itu terreal ayo eh mana alpaca nya alpaca ini ada 2 eh kemana dia oh ini dia eh kamu oh tapi pake baju opan pake bikini mbak ih lihat tangan ngomong bercanda tau ini aku punya anak dua ya anakku di kamar mamaku semua ya gak asik gak asik bocahnya gak asik katanya boneka adanya boneka banyakan boneka aku ya kenapa sih udah hari-hari perang boneka iya katanya gak dingin tapi menurut kamu aku dingin person atau enggak dingin person kamu julid person sih orangnya kamu gak asik person sih kaget del del kenapa kenapa sih mbaknya mbaknya ada apa ya gak cerain keliatan mereknya so tau eh merek merek kaget aku apa person aku apa person enggak guys katanya kamu orang aku kamu kamu aku atau kamu maksudnya aku anaknya green flag banget loh ini please coba ya coba ya menurut kalian di komen yang keliatannya lebih red flag aku atau Adel dalam hal apapun ya aku tuh aku tuh bisa menerima orang dengan baik ya emang aku enggak enggak kalau masalah menerima-menerima emang pasti semuanya semua member juga menerima gak sih Asyal red flag senokan bener iya sih di komen aku juga pada komennya Asyal Adel tapi ada yang komen Adel juga dua-duanya sih aku tuh green flag banget percaya deh cewek cancer let's check gak boleh gitu cewek cancer tuh bener-bener yang kayak wadidaw sama aja dua-duanya sumpah enggak enggak hasil guys dia minta lagi nanya ada yang nanya ada pecinta damai guys aku kasih kamu jempol dua eh tapi ini ya aku kan tipe yang kalau temenan tuh posesif kan ya enggak sih dia yang kayak gak suka temennya main sama temen ini gitu kan tapi kalau misalnya orang yang bersangkutan enggak apa-apa enggak apa-apa enggak sih enggak enggak sih iya enggak sih enggak enggak orang kayak ihh pertemanannya toxic deh kalau lagi tapi kalau misalnya orang yang bersangkutan yang fine-fine aja tandanya kayak toxic dong kecuali yang satunya merasa terbebani terus satunya lagi ngerasa kalau itu dia ngerasa bisa ngendalin semua yang ngerasa bosi baru itu toxic iya gak sih iya sih iya sih tapi sebaiknya sih enggak sih sebaiknya tidak dilakukan hmm asya reflect berarti ya kan enggak lah kita sangat jiwai capri capri corn eh boca jagung boca jagung apa tuh boca jagung capri corn corn jagung jagung sekarang aku manggil asya jagung ya guys ih deh kenapa gak boleh manggil jagung kamu gak boleh yang lain kek ya gak apa-apa lah jagung dia jelek banget deh sumpah deh adek oke sekarang manggil asya jagung ya guys gunggung gunggung eh aku manggil kamu bagus ya onyo ya onyo itu masih bagus deh jagung jangan nama makanan deh jelek banget gak mau mnye jagung apa sih mbak jagung aku manggil aku sih aku manggil kamu singkong ya singkong serah mnye kamu jagung emang mbak jagung ini sama agak ini ya agak anak itu ih sumpah sedih deh aku ngeliat ini cincin flying high aku di tas sabar ya berarti kamu cuma sekali ya bawain flying high iya harusnya tiga kali gak sih iya harusnya tiga kali tapi gak apa-apa sangat ya jagung jelek banget emang ngapa sih gung gak boleh banget ada yang bilang asal cincin anting flying high gede banget emang gitu emang gitu guys kalo jagung tuh emang gitu like red ya eh ngantuk gak sih yaudah tidur gue eh kamu eh kamu lah aku masih mau mengobrol padahal Adel belum ngantuk emang guys dia tuh emang udah 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 jagung ini kita tanemnya gue sudah tanem dulu Adel tuh jam 1 udah tidur apaan eh jam 12 sudah tidur paling mentok tidur jam 1 kenapa udah ditanemin kayak gitu ya jibung ya ganggung 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 besok kita kopi jagung besok dimana sih masa kita sebut disini sih gue juga Capricorn jangan gitu enggak guys cukup cukup yang jagung sebelah saya ini yang ini emang emang aku di kanan kamu aku di kamu di kiri tau jambat disebut mau konten ini nanggeng enggak aku mau ngeprank kamu aku mau ngeprank kamu mbaknya hari-hari diprank maksudnya gitu lah guys guys aku tuh enggak ya tadi maksudnya bikin love tuh gitu aku tuh sebenernya di kanan tapi ceritanya pura-pura di kiri ah gitu ben ah ya saya kan gak asik mbaknya ngajak ngeprank udah jatuh kena tipu deh udah jatuh udah jatuh eh mau eskrim itu udah mau eskrim yang itu deh deh apa yang mana yang mana karna banget yang mana mbaknya saya kira saya tau mbaknya makan eskrim apa aja di hari-hari mbaknya yang mana yang mana tapi kamu tau eskrim favorit aku itu ya sama Kak Indah oh iya iya tau 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 parah 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 tau tau oke sini jak tim bor jak tim eh sekarang eskrim itu udah ada deket sama aku ya lebih enak jak tim skut 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 eskrim jagung iya iya guys eh del kamu belum baca del baca apaan lagi yaudah yaudah sabar yaudah guys kita selesain ya guys mau besok besok aja deh btw besok kita jalan btw besok kita jalan gak cuma berdua ya guys iya rame guys bram brame rame eh del btw btw del kemarin pas aku showroom kan ada yang katanya di ini kan diselingkulin terus barusan dia komen lagi katanya dia udah mutusin pacarnya keren banget gak sih girl girl boss go girl udah gitu doang girl boss go girl you go girl yang takut guys tower ada tower kami kimon my gosh thank you yaudah kamu masih mulai enggak kok aku juga udah lama makasih ya kami kimon thank you banget thank you banget kamu duluan gih baca ini oh di mata aku duluan yaudah aku duluan deh oke kacepot nomor 1 makasih kacepot maaf ya gak bisa ketemu di bandung nomor 2 ada ktimoti tandibua makasih ya nomor 3 ada ktarfi nomor 4 ada kpur nomor 5 ada ktabit nomor 6 ada ktaldi nomor 7 ada ktadelsley nomor 8 ada nomor apa sih nomor 8 ada ktp park asep nomor 9 ada ktf fikri novel nomor 6 ada ktmang sandi nomor 9 eh 19 nomor 11 ada ktjmi keren nomor 12 ada ktcm nrfx nomor 3 ada ktcdkf nomor 14 ada asyol jelek dih dih demi apa namanya itu iya beneran ada bohong banget ya ada oke aku dah kasih ya makasih kakmiki mon kacepot buat tadi kak arfi juga makasih buat di sekolah baca yang ke-13 ada ktk ilham yang ke-12 ada ktk a-a-robi ada ktk robi yang ke-11 ada ktk arfin ke-10 ada ktk hamam yang ke-9 ada ktk ridich ktk ridik yang ke-11 ada ktk diputar di asyol yang ke-11 ada ktk diputar di jilat dimasukin yang nomor 7 ada ktk iyo yang ke-6 ada ktk jongsunia abis tushot oh iya kemarin kita ketemu ditunggu foto-fotonya ada ya yang ke-5 ada kajian apa sih orang ketawa 2 kajian udah putus yang ke-4 ada kalsagia kalsagia yang ke-3 ada kalazaru ke-2 ada kl yang pertama ada nama rasang arigatone smi dah dah kata thanks emang si pede guys ini orang bye-bye bye goodnight guys goodnight guys bye sing ikutin lu makasih yang udah nonton udah adil adil ngelek bye